Padahal pengawas pemilu Kota Banjarmasin mengantongi catatan sedikitnya ada 100 lebih alat peragai kampanye yang terpasang tidak sesuai aturan. Data tersebut sesuai hasil evaluasi mingguan yang dilakukan Bawasu bersama Panwascam di lima kecamatan di Kota Banjarmasin. Sebelum dieksekusi secara langsung, APK yang melanggar ketentuan terlebih dahulu disampaikan kepada pemiliknya. Jika masih melanggar, Bawasu terpaksa harus turun tangan untuk menertibkannya. Alat peragak kampanye, salah satu metode kampanye yang dilakukan oleh beberapa paslon, Bawasu juga selalu menginventarisir terkait dengan APK yang harus. Jika data-data terakhir kurang waktu 900 terkata, dan juga ada pertampang yang kita secara aturan ada beberapa, mungkin 100 sekian katanya. Dan itu juga kita selalu memantau, selalu menginventarisir dalam hal terduga tersebut apakah sudah dipertipkan oleh masing-masing paslon. Karena begitu kita inventarisir, itu kita sampaikan ke paslon masing-masing untuk menertibkan masing-masing. Nah nanti kita lihat secara evaluasi per minggu dari jajaran Panwascam apabila itu masih enak. Jadi nanti ada pindakan dari kami, mungkin nanti kita akan sampaikan kekaitan penentiban APK yang salah akan ada di dalam hal terakhir. Regulasi pemasangan alat peragak kampanye ini sendiri diatur dalam PKPU No.13 tahun 2024. Setelah APK rencannya akan ditertibkan julang masa tenang 24 November mendatang. Di Dabegasari, Duta TV, Banjarmasin.